Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 4 rekaat Kemudian sholat maghrib 3 rekaat Setelah sholat maghrib Kemudian sholat insya Sholat insya itu 4 rekaat Ini adalah nama-nama sholat 5 waktu Dan sholat ini harus dikerjakan Wajib dilakukan bagi Orang muslim Yang sudah mukallaf Atau sudah balik Tidak boleh ditinggalkan Dalam keadaan apapun Karena hukumnya sholat 5 waktu itu Adalah wajib Kalau ditinggalkan Maka dia berdosa Kalau Ketinggalan Maksudnya kondok Maka dia harus mengkondok Atau menyawur Sholat yang telah kelewatan Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh